bagus banget guys kita berhenti bentar sini oh nanya pak, emang bajunya mahal pak katanya seharga Avanza beneran itu ya yeay guys, welcome back di Stefano Sanja Channel oke guys, aku hari ini udah ada di kota Kudus ya kalau dari belakang itu dari Pantura dari Jakarta, dari Semarang nah kalau harus kita sampai ke Surabaya tepatnya ini sekitar 11 jam setengah dari Jakarta atau sekitar 500 km oke guys, aku hari ini mau ajakin kalian ke kampung di dekat sini, kita mau naik ke Gunung Muria katanya penduduknya bajunya itu seharga Avanza sebelum memulai perjalanan kita, perkenalkan ini adalah jaket Salvatore dia udah ada built-in windshieldnya ya jadi kalian gak perlu pake lagi rombi-rombi anti-angin ini adalah jaket Salvatore Extra dia udah anti-air oke guys, jika kalian tertarik dengan jaket ini, link pembelian ada di kolom komentar yang aku pin oke, kita jalan sekarang ya, let's go oke guys, kita jalan sekarang ya, let's go go, 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 go oke guys, ini dia jalur Pantura ya kalau terus kita akan sampai ke Surabaya dari belakang kita, dari Semarang, dari Jakarta nah ini kita udah sampai Kudus nih Simpang 7 Kudus oke, kita ini muterin alon-alonnya Kudus ya guys kita mau ke arah utara kita cari yang jalan ke arah utara yang mana ya nah ini dia, ini ada kantor Bupati Kudus wah ada Monasnya tuh guys Kudus juga punya Monas guys itu dia ya wah itu ada Monasnya Kudus ya nah ini kantor Bupati Kudus guys kita ngelewatin nah ini dia setelah kantor Bupati Kudus ini kalau lurus terus tuh ke arah Pantura, Surabaya disini kita belok kiri ya guys ini dekat kantor polisi nih ini asli gue ada tulisannya ya Surabaya, Pati lurus Muria, Colo, kiri, kota kanan kita belok kiri ke arah Muria atau Colo ya guys bukan Colo nah ini namanya adalah Jalan Kudus Muria jadi jalan dari Kudus ke arah utara ke Gunung Muria guys ternyata jalan ke arah Gunung Muria ini rame ya ini ada jam di tengah jalan nih Polsek Dawe ini kayaknya kita sampai di daerah yang namanya Dawe deh guys soalnya Polseknya namanya Dawe ini rame banget ya anak-anaknya Sunan Muria nih kayaknya nih guys kita lanjut terus lagi aja ya terus ini jalannya nanjak terus ya nah itu dia di depan kita adalah Gunung Muria ada di sebelah utara Kudus itu kayaknya gunungnya tipe-tipe tipe-tipe ya guys terus ini tampaknya ada Water Park Mulia Wisata oh ada Gorillanya guys Water Park Mulia Wisata ini yang punya Gorilla kali ya Water Parknya ya itu kenapa ada logo Gorilla disitu ya terus-terusnya The Hill Fagansa oh disini Boca Boy Metal disini anak-anak kecilnya pada Metal guys pada naik motor kagak pake helm ya Pak, tantep tuh Pak Dek, Gunung Muria masih jauh itu Sunan Muria kamu kelas berapa tuh Dek? kelas 5 oh kelas 5 yaudah makasih ya Dek ya baik juga sih dedeknya yaudah Pak Polisi gak usah ditangkep ya soalnya dedeknya baik udah hampir sampai pucuknya Gunung Muria guys jadi Gunung Muria itu gak terlalu tinggi ya alias Gunung Tepos karena tingginya cuma 1.600an terus ternyata disini ada tempat wisata ya Pijar Pinus Kajar ini kayaknya penginapan atau apa gak tau gak tau ya tapi ini rame banget nah sebentar lagi kita akan sampai di pucuk gunungnya pucuknya Gunung Muria tuh pohon-pohon di atas ya berarti kita sebentar lagi akan sampai di desa Sultan kalau kalian datang naik bis ini adalah area terakhirnya ini dia kumpulan Sultan Sultana ini kayaknya disini ya guys oke kita lanjut terus lagi wah ini ada gerbang ini apa nih kita coba masuk aja ya ini kita gak usah izin apa ya distribusi colok oke guys kita gak dimintain apa-apa jadi kita masuk aja ya terus terus nanya ya makam Sunan Muria lurus kalau kalian datang naik bis ini adalah area terakhirnya jadi kalian harus nyambung naik ini dia kumpulan Sultan-Sultan ini bajunya harga ratusan juta itu guys nanti kita akan nanya ya kenapa bajunya bisa harganya ratusan juta tuh ini motornya aja keren-keren nih warga disini ya tuh motornya PCE tuh karena mereka emang Sultan-Sultan disini guys ini dia tuh oke kita lanjut terus-terus ya ke arah makam Sunan Muria ini semua bajunya pada putih merah baju Sultan ini juga nih motornya PCE disini gak ada motor jelek ya guys kalian lihat nih wuuuh colok ada bajunya tulisannya colok kalau kalian naik ojek disini kalian harus siapin jantung kalian guys karena disini tuh tukang ojeknya naiknya itu kenceng-kenceng semua ya aku gak tau mereka itu kebelet atau gimana tapi mungkin itu untuk menghemat waktu mereka supaya mereka dapat uang lebih banyak itu masih ada mobil loh sampai sini oke nah ini kita melewati Geraha Muria wuh ini ada ini guys ada candi Ria colok ini sebenernya Sunan apa Prabu sih seperti inilah medannya makanya kalian kenapa harus naik ojek ya bis itu gak mungkin banget naik kesini dan disini aku masih lihat disini kiri kanan masih banyak warga-warga dan seperti rumah-rumah kayak gitu tapi jalannya emang kuning terus ini udah sampai hampir sampai ujungnya Muria itu ada tanda hati hati guys ini aku gak tau disini boleh mobil apa enggak tapi sejauh ini aku belok ini ada villa di sebelah kanan kalau disini masih ada titipan motor dan mobil artinya mobil masih boleh masuk sini ya tapi untuk bis itu gak mungkin bisa sampai sini guys kita udah sampai ujung ya tuh ojeknya kenceng-kenceng ya oke guys jadi bapak-bapak yang baju putih merah ini mereka nganterin para pesiara ya nah itu kalau kita lihat di depan ada yang boncengan 2 ya mungkin itu patungan itu naik ojeknya ya 10 ribuan karena sekali naik itu kalau gak salah tarifnya adalah 20 ribu dan seperti itulah speednya mereka naiknya lumayan kenceng tuh kita udah mulai ketinggalan ya karena aku disini jalan santai selamat datang di kawasan warna wisata Montel oke kita masih lurus terus ini dia rutanya guys ini 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 berbahaya sekali ini nah itu adalah contoh tanjakan disini jadi lumayan ekstrim ya ini di depan juga berdua lagi ini kalau kalian mau ngirit lagi kalian bisa naik berempat ya satunya naik di kepalanya masnya hehehe kita berhenti bentar sini oke guys ini dia pemandangan sebelum sampai ke makamnya Sunan Muria wow ketinggian 1600 oke kita lanjut terus lagi ya kalau kalian naik motor jangan sampai bensin kalian tuh lupa ngisi disini tuh gak ada tukang bensin nih kayaknya aku lihat kiri kanan cuman ada pohon-pohon aja guys cuman misalnya kalian malem ini kayaknya lampunya kurang deh bisa nyebur jurang ini kalau gak apa jalan ya oke kita lanjut terus ini masih ada yang tanah dijual juga pejalan kaki wuhh wuhh hampir aja kecelakaan guys gara-gara meleng maaf ya pak turunan tajam hati-hati motor Matic Rawan Remblong yah itu juga mereka yang ngantar juga pakai Matic kok jadi kita harus sama-sama hati-hati guys ini ada tulisannya ini apa nih khusus tamu jalur khusus ojek oke kita ikutin masnya aja tuh tadi masnya lewat situ ini ini dia guys kita udah sampai di Senanmuria yah ini banyak satri-satri pada ini ada Jasuke oke ini dia terawasan misata religi tadi sini ada tukang baso yah mbak ini di sini sebenernya boleh motor gak sih naik kesini boleh terus kenapa harus naik ojek mbak apa gak dianjurkan soalnya medannya kan berkelak-kelak katanya tukang ojek itu bajunya mahal-mahal mbak katanya katanya kalau non muslim mau siara boleh 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 ya kalau pakaiannya rapi terus sopan aja apa pakaiannya gimana ya misal kalau pakai jilbab atau pakai panjang-panjang lah kayak gitu perlu pakai peci gak aku oh enggak perlu hehehe area ini buka 24 jam termasuk tukang ojeknya sepedi wisata religi sunanmuria oke kita naik sini yah sepeda motor dilarang masuk ya iyalah ini kita ke makam dulu yah ini ternyata buat jual botol nah di sini tuh ada yang jual botol ini buat apa yah coba kita nanya itu buat apa pak nanti ini isi air dari dalam makam ada gendongnya peninggalan nah kita harus beli kresek juga ya pak beli kresek untuk tempat sendal jujur aja ini adalah pengalaman gua pertama kali wudhu di masjid guys lihat di lantainya itu adalah makam-makam keluarganya sunanmuria guys sedangkan yang di dalam kotakan kayu ini adalah makam sunanmuria nya mirip kabah yah tapi ini kabahnya versi jepara yah karena bagus banget ada ukiran-ukirannya mantap lah yah yang kayak kabah itu adalah makam sunanmuria guys setelah keluar dari area makam sunanmuria akhirnya kita ketemu sama tukang air minum nih guys dari sunanmuria yah gendong gendongnya yang mana yah dari sunanmuria ini asli yah di temuran tahun berapa mas sekitar 1500an itu dikasih besi-besi biar apa mas itu pengaman supaya nggak pecah yah air yah dari mata air senjang laren berarti boleh langsung diminum yah mas boleh yah ternyata kalau kalian nggak bawa botol di sini ada versi drive thru nya juga nih kasih at apa sih sebenarnya airnya gendong hajatnya sababiyah air gendong sunanmuria insya Allah yang sakit dia bisa untuk obat tapi tetap mintanya sama Allah yah bahasnya wasilah mbak sunanmuria nah di atas sini ternyata kalau mau balik ke mobil kita juga harus pakai ojek guys di sini juga pada ngantri yah untuk tarif ojeknya sendiri itu adalah Rp20.000 untuk sekali jalan jadi kalau bulat balik itu Rp40.000 lah yah info yang aku dapat tukang ojek di sini ada mulai tahun 1989 sampai 1990 jumlahnya 410 tukang ojek dan nggak bisa nambah lagi yah makanya jaket itu jadi mahal karena pekerjaan ini itu diperebutkan semua orang oke guys kita cari tukang ojek dulu yah kita tanyain katanya bajunya mahal yuk mau nanya pak emang bajunya mahal pak katanya seharga Avanza beneran itu yah ya insya Allah bisa woi mantap sultan-sultan yah ini untuk ojek nganter ke gunung muria kan udah punya baju gini berarti boleh ngejek boleh ngejek pak kalau baju gini boleh dipinjemin ke orang lain nggak misalnya saya pengen ngejek nih nggak bisa khusus sendiri tapi ini udah nggak bisa nambah orang lagi misalnya saya mau daftar nggak cukup kalau yang ada yang dijual dilelak tapi kalau daftar baru udah nggak bisa nggak bisa kalau misalnya udah punya baju gini misalnya kita meninggal nih boleh diturunkan ke anak kita bisa di sini harus warga sini KTP sini di sini motornya kok bagus-bagus yah karena penghasilannya gede yah ya lumayan Alhamdulillah 300 ribu beneran pak 600 ribu itu gede loh pak kalau di sini iya itu kalau menuju yang ramai banget kalau kalau agak begini yah cari ruang 200 Alhamdulillah udah rumahnya lah tapi kalau buat beli bajunya 200 juta harus berapa tahun pak iya hahaha 20 tahun lunas nggak itu 200 juta ini tapi sesuai urutan yah ini antri yah iya urut antri Pak namanya siapa pak Pak Supano Pak Supano pak iya rezeki oh lah Alhamdulillah Amin iya oh guys thank you banget udah ngikutin perjalanan aku hari ini ke Gunung Muria ya jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa di like subscribe channelnya saya Stefan sampai dulu selanjutnya bye 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 pas uh up apa up up Sub indo by broth3rmax